Di sini seringkali banyak orang mendebatkan Yesus itu hanyalah Juru Selamat, Mesias. Tapi apakah dia Allah? Nampak jelas di sini loh. Seluruh gereja sepanjang zaman, 24 tua-tua itu lambang. 12 itu dari umat Israel perjanjian lama termasuk golongan Elia, Musa semua itu ada di 12 perjanjian lama. 12 lainnya lagi itu mewakili perjanjian baru yang diwakili dengan angka 12 rasur. Semua itu tersungkur proskuneo bahasa Yunaninya atau sujud menyembah kaki. Mana ada manusia boleh terima penyembahan seperti ini. Ayat 7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima golongan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil golongan kitab itu, jadi di sini ada ala Bapak, ala Putra di ayat 7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima golongan kitab itu dari tangan dia ala Bapak Yahweh yang duduk di atas tahta. Ketika ia mengambil golongan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Perhatikan dulu di ayat yang ke-8, saya mau menjelaskan waktu anak domba Yesus-Krisus mengambil tangan dari ala Bapak. Gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk itu adalah malaikat, empat makhluk ini adalah malaikat. Nanti saya jelaskan, kalau saya lupa ingatkan, nanti saya jelaskan sedikit the world of angels, oke. Dunia malaikat ini perlu saya jelaskan secukupnya yang Alkitabia, supaya menjadi penjagaan buat Anda. Karena di luar nanti ada banyak penipuan, tapi juga supaya Anda mengerti ekspektasi iman Anda apa yang berhubungan dengan para malaikat di sorga. Yang pasti jangan berkomunikasi dengan malaikat, malaikat tidak perlu kau cari, kalau ada perlunya Tuhan utus mereka yang datang kepadamu tanpa kau minta. Kalau minta cari, malah justru ketemu malaikat yang salah, malah malaikat yang jatuh. Hati-hati, tugasmu adalah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Hanya pada Yesus, Yesus cukup bagimu. Meskipun dunianya Yesus, Yesus ciptakan malaikat itu nanti urusan Tuhan yang mengutusnya. Kedua puluh empat tua-tua itu di hadapan anak domba itu tersungkur. Jadi yang tersungkur keempat makhluk dan dua puluh empat tua-tua di hadapan anak domba. Di sini seringkali banyak orang mendebatkan Yesus itu hanyalah juru selamat, mesias. Tapi apakah dia Allah? Nampak jelas di sini loh. Seluruh gereja sepanjang zaman, dua puluh empat tua-tua itu lambang. Dua belas itu dari umat Israel perjanjian lama. Termasuk golongan Elia, Musa, semua itu ada di dua belas perjanjian lama. Dua belas lainnya lagi itu mewakili perjanjian baru yang diwakili dengan angka dua belas rasur. Semua itu tersungkur proskuneo bahasa Yunaninya atau sujud menyembah kaki. Mana ada manusia boleh terima penyembahan seperti ini. Sedangkan dalam hadirat Tuhan kalau saya lagi doakan orang-orang tersungkur gitu di depan. Bukan ke depan saya, sebenarnya di depan Tuhan. Tapi persis posisi tubuhnya di depan saya tersung, saya langsung minggir kok. Saya takut, saya paling takut yang di Tuhan. Saya paling takut yang di Tuhan. Itu bisa mendatangkan kutuk kita menerima penyembahan kalau kita bukan Tuhan. Jangan mau disembah ya. Saya peringatkan seharusnya setiap hamba Tuhan kalau dipakai Tuhan secara istimewa harus ingatkan pengikutnya. Kalau dia mati jangan didewakan. Jangan didoakan. Tidak usah berdoa kepadanya juga. Jangan ganggu aku. Kalau saya giliran suatu hari saya pergi. Jangan loh ya doa sama saya. Nanti saya muncul di kacaran. Yang mau doa ke saya nanti tolong tidur satu malam dengan mayat saya kalau berani berdoa lah sama saya. Kalau yang mati sudah mati, tidak dipakai Tuhan, sudah dapat upah. Tidak usah ganggu orang mati. Tidak usah ganggu orang mati. Tidak usah ganggu orang mati. Apalagi orang mati yang salah. Tidak usah ganggu orang mati. 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 Firman itu adalah Allah. Suatu hari pada waktu before 30 mentoring saya dikelilingi dengan anak-anak kecil itu spontan. Tidak di script. Tidak ada. Tidak di unscripted ya. Artinya tidak direkayasa. Anak kecil tanya saya suatu pertanyaan di depan kamera itu direkam. Itu ada di Youtube. Pastor Philip. Kecil. Pertanyaan mereka kan tidak pakai tadi ngaling-ngaling. Dia berkata, Oh kenapa Tuhan Yesus tidak menikah? Semua sekolah teologi ya. Saya tidak mempersiapkan saya untuk pertanyaan satu anak itu. Why Jesus did not marry? Mati gak? Digituin. Jawaban saya, Untung saya ditolong Tuhan. Dan terutama, Untung anak itu dapat jawaban. Saya bilang, Nah, Saya bilang, Saya rupa namanya siapa? Bagus sekali pertanyaanmu. Sampai saya puji, Bagus sekali pertanyaan saya mikir. Saya beli waktu. Saya bilang, Pertanyaanmu memang bagus. Gini ya. Pastor Philip punya anak. Masa mungkin Pastor Philip menikah sama anak sendiri? Enggak. No. Of course not. It will be gross menjijikan sekali. Hii. Semua bilang hii. Gitu ya kira-kira. Lalu saya bilang, Demikianlah Yesus. Dia memang lahir sebagai manusia. Itu untuk kita. Tapi kita semua dijadikan oleh dia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. But the word is God. Saya bilang, Enggak mungkin Yesus married. Seperti itu loh. Apa namanya? Da Vinci Code apa itu? Zaman itu kan sempat heboh. Yesus di fitnah. Menikah sama Maria Magdalena. Ada afara. Aduh. Insanity. Crazy. Enggak mungkin sekalipun dia lahir palungan. Usia unda-undi sama Petrus Jakobus. Yesus lebih tua. Tapi enggak beda generasi. Sama Yohanes Pembaptis saja dia lebih muda. Tapi Yohanes Pembaptis buka tali sepatunya pun enggak layak. Karena jangan lihat dia dari palungan sejarahnya. Lihat dari kekekalan. Dia lihat mereka semua. Maria Magdalena. Maria Sapa. Lihat-lihat semua perempuan yang ada. Itu semua dijadikan oleh dia. Sebelum dunia dijadikan. Dia sudah kenal mereka. Enggak mungkin lah. Enggak mungkin. Saya bilang sama anak-anak kecil itu. Mana mungkin. Iya ya. Dapat jawaban. Oh puji Tuhan. Saya pulang. Saya lulus-lulus dada saya. Good job. Good job. Tuhan terima kasih kau memberiku jawaban. Kalau Yesus cuma manusia. Jangankan saya sembah. Saya percayakan keluarga saya aja. Kagak. Makanya saya enggak perlu kuepang. Sama dewa. Karena dewa saya enggak kenal. Yesus saya tahu. Anakku terkasih ke Tuhan. Turun-temurun. Coba lihat anak Abraham. Itu loh keturunan Daud. Israel sampai sekarang digencar gitu. Saya enggak mau komentar. Soal Hamas apa ini. Saya enggak mau masuk ke politik praktisnya. Saya mengasihi semua orang-orang yang dikorbankan. Apalagi yang tidak bersalah. Saya mengasihi semua. Tapi dengar ya. Sampai hari ini anak Daud. Keturunan apa? Diprihara sama satu yang dikuepangkan. Sama satu. Mereka itu dikuepangkan ke satu. Yaitu Allah Israel. Dijaga sampai hari ini. Itu kalau enggak karena Tuhan. Bukan karena militeri. Bukan karena tentara mereka hebat. Itu tempat yang kecilnya cuma segitu. Dibanding seluruh bumi. Itu dipitas aja mati. Seluruh dunia kalau enggak salah. Orang Yaudi hanya 7-8 juta. Apa artinya ditelan oleh 10 miliar manusia? Yang notabene hampir semuanya anti-Yaudi. Itu kalau bukan Tuhan. Saya enggak perlu kuepang-kuepangkan. Saya lihat anak Abraham. Saya bilang, anakku kuepanglah Tuhan. Aku serahkan di gereja. Yours. Ayat ini mematahkan semua konotasi bahwa Yesus adalah manusia. Gereja tersungkur perjanjian lama, perjanjian baru. Israel tersungkur. Malaikat tersungkur. Bukti apalagi? Kalau malaikat sama manusia tersungkur sembah proskuneo cium kakinya. He is not just a man. He is God. God man. Karena itu sama Yesus itu, jangan ragu. Saya baca ini, saya sampai berkata, wow Tuhan. Anak domba Allah. Semuanya itu. Sekarang mengerti ya jawabannya? Yesus cuma tahu Allah Bapak dan Allah Ruh Kudus. Semua itu ciptaan. Sama sekali. Tuhan tidak perlu kita. Anak kecil itu ngerti jawaban sekarang. Kenapa Yesus berbeda? Karena dia yang ciptakan kita semua. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Hati-hati kemudian hari kalau ada doktrin di luar sana. Yesus bukan Tuhan lah. Setengah Tuhan lah. Yang disalibkan itu bukan Yesus lah. Iya, 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 iya. Dan bla, bla, bla. Udahlah. Hidup ini cukup rumit. Jangan buat rumit doktrinnya. Hubungan sama Tuhan itu harus simple. Karena hidup kita itu juga komplikasi. Ya. Amin Bapak, Ibu, Saudara.